Sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia harus melunasi atau setidaknya membayar down payment pesanan 42 unit Rafale kepada Dassault Aviation. Melalui perbincangan yang cukup panjang, akhirnya setelah 7 bulan kita dapat mengaktifkan kontrak efektif 6 unit pesawat Rafale dari total 42 yang dipesan. Dengan ini sudah tidak diragukan lagi kedatangan Rafale di rentang tahun 2025 hingga 2026. Dassaultun mengatakan bahwa pihaknya akan memproses pesawat untuk Angkatan Udara Indonesia. Melansir dari La Tribune dan Defense Studies, bagian dari pesanan untuk 42 Rafale yang ditandatangani pada Februari lalu oleh Indonesia telah mulai berlaku efektif. Ada 6 Rafale dari 42 yang sudah dibayar. Artinya, cicilan pertama sudah dibayarkan Indonesia ke Dassault Aviation. Mengapa 6 dari 42 kontrak Rafale Indonesia sebenarnya dibagi menjadi 2 tahap? Yang pertama adalah kurang lebih 6 pesawat yang dibiayai sekitar 1,3 miliar dolar. Diikuti 36 pesawat tanpa anggaran nyata. Namun harga Rafale diindeks kepesanan keseluruhan 42 pesawat. Kami telah sepakat untuk membeli 42 Rafale dengan kontrak yang ditandatangani untuk 6 unit pertama. Kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada bulan Februari lalu saat upacara penandatanganan setelah pertemuan dengan mitranya dari Perancis, Florence Parly di Jakarta. Indonesia telah resmi menjadi pelanggan ekspor ke-7. Daftar pelanggan Rafale saat ini di luar Perancis ada Mesir dengan 55 pesawat, Qatar 36 pesawat, India 36 pesawat, Yunani 18 pesawat, Kroasia 12 pesawat, Uni Emirat Arab 80 pesawat, dan sekarang Indonesia 6 dari 42 pesawat. Pembayaran deposit ini tentu saja mengakhiri ketidakpastian tentang pesawat ini karena konteks politik yang rumit di Indonesia. Dasar Aviation telah menandatangani kontrak untuk penjualan 42 Rafale F-3R, 30 kursi tunggal, dan 12 kursi tandem dengan total nilai mencapai 8,1 miliar dolar termasuk persenjataan. Kata Kementerian Angkatan Bersenjata pada Februari lalu. Pengiriman pertama akan dilakukan 3 tahun setelah berlakunya kontrak, yaitu pada tahun 2025. Untuk menghormati semua kontrak senjata yang ditandatangani, khususnya dengan Perancis, Italia Vincentieri, dan Inggris, yaitu dengan Babcock International, Prabowo Subianto membutuhkan anggaran pertahanan lebih dari 21 miliar dolar pada tahun 2023. Angka ini tentu sangat jauh dari angka pertahanan saat ini, sekitar 9,3 miliar dolar pada tahun 2022. Dengan mengamankan uang muka yang ditunggu-tunggu, Dasar Aviation telah berhasil mendapatkan pijakan di Indonesia yang telah menjadi pelanggan baru jet tempur Dasar. Ya setelah admin kontainin tentang Rafale, dia kan kurang lebih 2 tahun, akhirnya ini benar-benar menjadi nyata. Sudah aman 6 unit, sisa 36 unit lagi yang belum ada uangnya. Ya PR-PR ke depan harusnya bisa lebih cepat kita selesaikan kontrak-kontrak ini agar pertahanan kita meningkat. Bagaimana menurut kalian? Sudah siapkan nasi kuning buat hajatan? Silahkan komentar kalian di bawah. Sub indo by broth3rmax